Renungan Alkitab berjudul Manasye Dua Tawari Fasal 33 Ayat 9-13 Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat, lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai Raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Sahabat Alkitab, kita kagum dengan Raja Manasye. Mengapa? Dia bukan Raja yang baik, sangat jahat, dan menyesatkan rakyat, tetapi kemudian bertobat. Manasye sangat merendahkan diri dan mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Pertobatannya berbuah, dan buahnya adalah tindakan. Menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan, dan membuangnya keluar kota. Menegakkan kembali mesbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Menyerukan kepada rakyat untuk beribadah kepada Tuhan. Sahabat Alkitab, dalam hidup ini kita perlu melakukan prinsip yang sama. Cek hati kita, adakah ala-ala asing dan berhala-berhala yang tersembunyi? Mari tegakkan kembali mesbah Tuhan di pusat kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.